Kita akan ke informasi lain, korban salah tangkap Deddy hanya mendapat kompensasi 1 juta rupiah untuk biaya ganti rugi kasus yang menimpa dirinya. Deddy pun kini menuntut, nama baiknya dipulihkan. Kasus hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah kembali terulang. Deddy yang berprofesi sebagai tukang ojek menjadi korban salah tangkap anggota Polres Jakarta Timur. Ia ditahan selama 10 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, lantaran dituduh mengeroyok seorang sopir angkot hingga tewas pada 18 September 2014 lalu. Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 6 Juli 2015 kemudian menyatakan Deddy terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah atas tindak pengeroyokan tersebut. Deddy pun dibebaskan Rabu lalu. Perjuangan Nur Rahmah, istri Deddy dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk membuktikan jika Deddy tidak bersalah berbuah manis. Mungkin ada bantuan dari dukungan-dukungan dari pengacara saya juga, dari LBH juga, dan support istri saya untuk sabar menunggu untuk bebas. Dan ternyata hasilnya membuaskan untuk saya dan alhamdulillah saya bersyukur saya bisa bebas dan menghirup udara di sini mbak. Selama Deddy di penjara, Nur Rahmah harus menggantikan peran Deddy mencari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Deddy dan Nur Rahmah pun harus kehilangan anak mereka satu-satunya yang baru berusia 3 tahun karena kekurangan gizi. Sekarang selama suami saya ditangkap, biasanya jadi tulang punggung ini, tulang punggung suami saya. Saya ngojek, saya nyari makan, nafkah buat anak saya sampai anak saya nggak ada. Kurang gizi anak saya kan, karena dia dulu dekatnya sama bapak, kemana-mana sama bapaknya, main apa. Bapaknya dekatnya sampai tahu bapaknya nggak pulang-pulang apa, sampai jatuh sakit. Deddy menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia pun hanya menerima 1 juta rupiah sebagai biaya ganti rugi kasus salah tangkap tersebut. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai kuasa hukum Deddy angkat bicara. LBH Jakarta mendesak agar pemerintah merevisi PP No. 27 tahun 1983 tentang ganti rugi korban salah tangkap. LBH Jakarta menilai kompensasi 1 juta rupiah yang diberikan bagi korban salah tangkap dianggap terlalu ringan. Karena dengan angka tersebut, penyidik polisian dapat sewenang-wenang menetapkan seseorang untuk dijadikan tersangka dalam suatu kasus. Korban-korban salah tangkap seperti Deddy ini kan hanya diberikan kompensasi sebesar 1 juta. Bisa dibayangkan bahwa untuk seorang Deddy yang harus kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah, kehilangan kesempatan untuk bercengkerama dengan keluarga, bahkan kehilangan anak sematawayangnya hanya diberikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah selama 10 bulan dia ditahan. Dan kehilangan seorang anaknya. Kami mendorong supaya pemerintah segera merevisi PP No. 27 tahun 1983 ini. Deddy dijemput polisi pada 25 September 2014 di lokasi tempat ia biasa menunggu penumpang. Kuasa hukum Deddy dari LBH Jakarta mengatakan, selama penyelidikan di Polres Jakarta Timur, Deddy tidak ditemani pengacara. Deddy pun mengaku mendapat intervensi dari penyidik agar mengakui kesalahan yang tidak ia perbuat. Tim Liputan Metro TV